Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya, Teknik Sinias. Hari ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan semua tentang cara memobrol pola Vivo Y81 tanpa terhapus data. Dan Vivo Y81 ini bentuknya seperti ini dan demikian. Saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Dengan cara memakai WMT. Jadi buat kawan-kawan semua yang lagi membutuhkan cara memobrol pola Vivo Y81 tanpa terhapus data. Seperti inilah caranya ke saudara-saudara. Nah kita saksikan bersama-sama. Ini dulu tipenya. Vivo Y81. Seperti ini bentuknya sedang-saudara. Vivo Y81 ini. Ini bentuknya. Dan kali ini kita akan memakai UMT donggol. Aplikasi untuk memobrolnya. Ini dia. UMT donggol. MULTI MTK. Lalu kita pilih tool F1. Lalu kita pilih. Lalu kita pilih. Setelah itu. Silahkan klik. Reset. Lot Vivo. Bento dulu kawan-kawan. Lalu silahkan matikan handphonenya. Maka otomatis nanti akan terdeteksi oleh komputer. dengan sambil mengasih atau memasukkan USB di handphone. atau팎. Ini mencoba. Ufs ini. Jadi ini mengun hesit mengubah USB. Bebentuk kita ya. Bknock. Udah, itu lagi di alam perjalanan. Untuk masuk ke mode ini, kita harus mengklik tombol volume atas dan volume bawah sambil menahannya. Jadi, silakan klik volume atas dan bawah. Ya, seperti itu. Setelah apa, dia akan memproses. Itu, itu, itu. Ketika ini target. Dia lagi mencoba. Nah, setelah itu kan kawan. Di sini dia mengatakan disconnect font and hot volume up plus power to enter dashboard. Lalu yang kedua, pass volume down to select recovery and pass power button. Watch for phone to start. Jadi, dia mengatakan yang pertama dulu. Silakan lepaskan USB atau sambungan handphone. Setelah itu, silakan klik volume atas sambil menekan tombol power untuk masuk mode flashboard. Nah, setelah kelihatan mode flashboard. Setelah itu, silakan yang kedua dia bilang press volume down to select recovery and press power button. Silakan klik volume bawah. Setelah itu, pilih recovery mode. Dan, silakan menekan tombol power. Oke, silakan klik. Setelah itu, silakan tunggu. Otomatis dia akan menghapus pola atau sandi yang telah dikasih oleh pemiliknya tanpa kehilangan data. Jadi, buat kawan-kawan semua yang lagi membutuhkan untuk cara bobol pola FIFO Y81. Seperti itulah caranya, saudara-saudara. Jangan terburu-buru langsung. Ngapain data-data hanya karena kita kasihan kalau seandainya di situ ada dalam ada level yang sangat dibutuhkan. Dari kawan-kawan semua, silakan konsultasi dulu kepada pemilik. Kalau seandainya kalian mau membobol pola handphone mereka sendiri. Jadi, kepada kawan-kawan sekalian, saya meminta kepada kalian untuk dibantu untuk nge-like dan subscribe channel kita ini. Karena di channel kita ini, kalau seandainya bermanfaat kepada kawan-kawan semua, silakan like dan subscribe. Karena dengan dukungan kalian, channel kita ini bisa kita kembangkan lagi. Dan bisa kita berbagi pengalaman kepada kawan-kawan semua. Demikianlah dari saya, dari Teknisinias. Salam dari Teknisinias. Yaho, kepada kawan-kawan semua. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati.